Intro Apa itu koronapobia? Wabah virus corona sampai sekarang masih menjadi momok bagi masyarakat. Covid-19 sendiri juga menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan berlebihan pada masyarakat karena takut tertular virus tersebut. Para peneliti mulai menggunakan istilah koronapobia sejak akhir tahun lalu sebagai jenis kecemasan baru yang spesifik dengan Covid-19. Lantas, apa itu koronapobia? Dikutip dari kompas.com, koronapobia merupakan kondisi yang menyebabkan kekhawatiran berlebihan yang disertai gejala, yakni Yang pertama, fisiologis. Kedua, stres yang signifikan tentang kehilangan seseorang dan pekerjaan. Ketiga, peningkatan perilaku mencari keselamatan. Yang keempat, penghindaran tempat dan situasi umum. Hal inilah yang mengakibatkan gangguan nyata dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana cara mengetahui kecemasan tersebut merupakan reaksi normal dan sehat terhadap pandemi atau termasuk dalam kriteria koronapobia? Direktur di Center of the Treatment and Study of Anxiety di University of Pennsylvania, Lily Brown mengungkapkan bahwa banyak orang bertanya-tanya apakah tingkat kecemasan mereka tentang Covid-19 normal atau tidak. Brown kemudian memberi tahu pasien untuk menggunakan perilaku pandemi mereka sebagai penanda. Ia mengatakan, seringkali terjadi ketika orang mengalami gangguan kecemasan adalah kecemasan mereka mulai meluas sehingga untuk menunaikan kewajiban dan memenuhi kebutuhan mereka menjadi sebuah tantangan. Jika Anda mulai mengalami kesulitan memenuhi komitmen atau menyelesaikan tugas yang harus dilakukan karena panik tertular virus atau khawatir orang yang Anda cintai akan sakit, ini mungkin indikasi bahwa Anda menderita koronapobia. Jika ini terjadi, Brown menekankan pentingnya dukungan profesional untuk membantu mengelola kecemasan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!